Wakil Indonesia dalam turnamen BWF Kanada Open 2023 telah diumumkan setelah digelarnya Taipei Open 2023. Meskipun hanya ada satu wakil Indonesia yang akan berpartisipasi, namun mereka adalah pasangan ganda putra yang sangat terkenal, yaitu Mohamad Ahsan dan Hendra Setiawan, pasangan yang dijuluki The Dadis ini bahkan menjadi unggulan kedua dalam turnamen yang diadakan di Calgary, Kanada ini. Mohamad Ahsan dan Hendra Setiawan akan menghadapi lawan dari babak kualifikasi ketiga, dalam pertandingan tersebut, mereka akan berhadapan dengan pemenang antara Human Baggeri, Derek Yu dan Chen Ziyi, Presley Smith, ini akan menjadi tantangan yang menarik bagi The Dadis saat mereka berusaha untuk melaju ke babak berikutnya. Kanada Open merupakan turnamen badminton yang telah berlangsung sejak tahun 1957, ini adalah ajang bergensi yang menjadi tuan rumah bagi para pemain elit dari berbagai negara. Meskipun Mohamad Ahsan dan Hendra Setiawan belum berhasil memenangkan gelar juara di tahun 2023 ini, mereka tetap menjadi pasangan yang diperhitungkan dan selalu memberikan penampilan yang menarik. Di All England Open 2023, Ahsan dan Hendra harus puas menjadi runner-up setelah dikalahkan oleh rekan senegara mereka, Fajar Alfian dan Muhammad Rian Ardianto, meskipun hasil ini tentu menjadi kekecewaan bagi mereka. The Dadis tetap menunjukkan kemampuan luar biasa mereka di atas lapangan. Terakhir kali, kita melihat Mohamad Ahsan dan Hendra Setiawan beraksi di Indonesia Open 2023, dalam turnamen bergensi Super 1000 tersebut, mereka menghadapi persaingan sengit dari Pramudia, Yeremia. Sayangnya, The Dadis harus mengakui keunggulan juniornya tersebut dalam pertandingan rubber game yang seru. Meskipun hasil-hasil ini mungkin menunjukkan beberapa kegagalan di tahun 2023 ini, tidak dapat dipungkiri bahwa Mohamad Ahsan dan Hendra Setiawan tetap menjadi kekuatan yang harus diperhitungkan dalam dunia bulu tangkis ganda putra. Pengalaman dan keterampilan mereka yang luar biasa telah membuktikan bahwa mereka adalah salah satu pasangan terbaik dalam sejarah olahraga ini. Semoga di Kanada Open 2023 ini, Mohamad Ahsan dan Hendra Setiawan dapat menampilkan performa terbaik mereka dan membawa pulang gelar juara. Para penggemar di Indonesia dan di seluruh dunia akan terus mendukung mereka dalam setiap langkah perjalanan mereka di lapangan bulu tangkis. Perjalanan Mohamad Ahsan dan Hendra Setiawan dalam dunia bulu tangkis telah menginspirasi banyak penggemar di seluruh Indonesia. Mereka tidak hanya dikenal karena kepiawayan dalam permainan mereka, tetapi juga karena sikap sportifitas dan dedikasi yang tinggi. The Dadis selalu memberikan contoh yang baik dalam menjaga semangat olahraga yang sehat dan saling menghormati di dalam dan di luar lapangan. Meskipun Turnamen Kanada Open 2023 akan menjadi tantangan berat bagi Mohamad Ahsan dan Hendra Setiawan, kita tidak boleh menyepelekan potensi mereka untuk meraih kesuksesan. Mereka telah membuktikan bahwa kekalahan dalam satu turnamen bukan akhir dari segalanya, tetapi merupakan kesempatan untuk belajar dan berkembang, dengan fokus dan semangat yang tak kenal lelah, The Dadis siap memberikan penampilan terbaik mereka dan memperjuangkan gelar juara di Kanada Open 2023. Para penggemar bulu tangkis Indonesia akan terus memberikan dukungan penuh kepada Mohamad Ahsan dan Hendra Setiawan dalam perjalanan mereka di Kanada Open 2023. Semoga The Dadis dapat mengatasi setiap tantangan, menunjukkan keahlian mereka yang luar biasa, dan mengukir prestasi gemilang di panggung internasional.